menang di dunia dan menang di akhirat nah ini bapak yang saya ceritakan ini Michael Porter dia Blue Ocean strateginya sangat Islam dan dia memakai low cost differentiation dan fokus dan uniqueness seperti itu dan Kaizen Kaizen di Jepang pun continuous improvement adalah Islam dan satu-satunya yang mendapatkan Nobel Prize Muhammad Yunus, namanya Muhammad tentu Islam tapi dia tidak diberikan oleh Barat sebagai ekonom muslim dia hanya diberikan sebagai Nobel perdamaian dan saya pikir ini mendamaikan apa ya wang dia ekonom gitu jadi memang Barat tidak pernah ikhlas ketika ekonomi itu bapak ekonomi dunia siapa bapak ekonomi makro siapa mikro gak ada dan mereka tidak mau bahwa mikro itu orang Islam dengan nama Muhammad di depan saya menduganya demikian itu seusun saya gitu ya dan juga beberapa contoh dari kepala BPDE Jatim waktu pertama kali 2006 Jawa Timur itu punya apa namanya internet ya Pak Bupatinya ngajarin santri-santri NU sarungan pegang mus orang-orang santrinya takut ini bisa meledak gak gitu ya sampai mereka bisa ekspor tapi kan kalau yang Muhammadiyah gak boleh ya kalau NU boleh intinya di Jawa Timur ini mereka ekspor toke muntut toke sebagai obat kuat laki ke Taiwan dan kodok bangkong yang dua-duanya orang Islam gak makan sehingga mereka ekspor per rumah tangga sekarang mereka masih menjalankan itu bisa menghasilkan minimal satu bulan 15 juta rupiah itu petani orang desa biasa yang dengan 15 juta rupiah per bulan keluarganya bisa sejahtera karena melihat sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya ketika mereka belum punya ilmu ini juga anak saya yang bikin upin-ipin ya dan dia juga melihat sesuatu yang di luar pada umumnya masyarakat Indonesia lainnya melihat dan untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ingin materinya monggo nanti al-ustad silahkan dibagi mohon maaf kalau ada kurang-kurang karena saya belum jadi ustazah tapi saya melengkapi ilmu dari Profesor Eis yang barusan sebelumnya sudah dijelaskan lebih dahulu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb